Oke lor, balik lagi kita di Borgol Nah, Iko ada ombak tinggi Jadi ada ombak tinggi, cuaca ekstrim saat ini Membuat BPBD Tanjap Barat meminta kepada nelayan tetap waspada Nah, apa itu waspada? Jadi saat Iko gelombang ombak laut cukup tinggi Dan para nelayan dapat melengkapi APD seperti pelampung ketika melaut Nah, bagaimana beritanya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jek Di akhir bulan Januari tahun 2023 ini cuaca ekstrim kerap terjadi Terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang mana ini menjadi fokus pihak BPBD Tanjung Jabung Barat terhadap para nelayan Sebab nelayan kerap merasakan cuaca ekstrim ketika sedang melaut Dengan demikian nelayan diminta untuk selalu waspada Dan juga melengkapi APD ketika ingin melaut Untuk meminimalisir kecelakaan jika terjadi ombak tinggi Kabit Kesiap Siagaan dan Sapras BPBD Tanjung Barat M. Isha mengatakan Meski sepanjang tahun 2022 lalu kasus nelayan yang tenggelam justru menurun Atau hanya terdapat dua kasus Namun pihak yang terus melakukan atensi dan tetap menghimbau nelayan Untuk melengkapi pelampung ketika sedang melaut Selain nelayan, nahkoda kapal speedboot juga diminta untuk melengkapi APD ketika sedang membawa penumpang Sebab nahkoda kapal juga melalui jalur laut Sehingga juga akan sangat rawan apabila terjadi musibah ketika berada di laut Meski demikian pihak BPBD tetap standby dengan personil terkait jika sewaktu-waktu terjadi nelayan tenggelam ketika beraktifitas di laut Sehingga diminta kepada para nelayan agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas area Yaitu kita sebagai nelayan Lebih lanjut Isya menambahkan selain imbauan terhadap nelayan Imbauan waspada akan banjerob juga turut menjadi perhatian khusus Sebab banjerob atau air pasang di akhir bulan hingga pertengahan bulan Februari diprediksi akan cukup tinggi Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan